Rabu siang Kapol Reskaur bersama unsur Verkopim Dakaur memusnahkan ratusan minuman keras yang merupakan hasil operasi pekanala tahun 2024. Dikatakan Kapol Reskaur AKBP Eko Budiman, selain ratusan botol miras jenis mensien, hos, dan vodka, ada juga tuak dan minuman oplosan, serta petasan jenis korek dan sembako kadaluarsa yang dimusnahkan. Selain itu, santris krim Pol Reskaur di operasi pekanala tahun 2024 juga mengamankan dua tersangka asusila anak di bawah umur yang saat ini sudah ditahan di Mako Pol Reskaur. Ratusan botol miras ini dimusnahkan bersama unsur Verkopim Dakaur seperti Bupati Kaur Lismi Dianto dan DIM 0408 Bengkulu Selatan Kaur atau yang diwakili Pabum dan pihak dari Kejaksaan Negeri Kaur. Oke, miras tadi ada sekitar 5.000 miras, kemudian kita juga mendapatkan tuak, dan juga ada makanan yang ada luar sana, ini menjadi TO target operasi dari kita. Kemudian juga ada dua kasus perselubuhan yang dilakukan terhadap anak-anak, kejahatan anak. Ini juga menjadi TO daripada operasi pekanala. Ini ada menseng, kemudian ada minuman keras oplosan juga, omed, ini ada tuak, kemudian ada petasan juga, ribuan. Peberian Tromadan, RBTV melaporkan.